Saipul Jamil diketahui akan menghirup udara segar pada tanggal 2 September 2021 mendatang. Belum resmi bebas, mantan suami Dewi Persik ini sudah kebanjiran tawaran pekerjaan di beberapa stasiun TV. Namun, tawaran kembali ke industri hiburan justru menuai pro-kontra. Bahkan, Saipul Jamil terancam di boykot dari TV. Kasusnya sebagai pelaku pelecehan seksual menjadi pembahasan. Lantas, seperti apa ancaman Saipul Jamil yang diboykot dari TV? Saipul Jamil sebentar lagi akan menghirup udara segar pada tanggal 2 September 2021 mendatang. Detik-detik pembebasannya dari penjara, mantan suami Dewi Persik ini dikabarkan kebanjiran tawaran pekerjaan. Hal ini dibenarkan oleh kakak Saipul Jamil, Samsul yang mengatakan bahwa adiknya akan bekerja di hari pertamanya bebas dari penjara. Alhamdulillah ia sudah banyak yang nawarin. Jadi bukannya dia yang mencari kerjaan tapi kerjaan yang mencari Bang Ipul Alhamdulillah, sepertinya untuk co-host ya, insya Allah mudah-mudahan langgeng. Malah di dalam satu hari pertama ini kan langsung diminta untuk kerja nih, kata kakak Saipul Jamil, Samsul saat ditemui awak media beberapa waktu yang lalu. Namun, kembalinya mantan suami Dewi Persik ini justru menuai pro-kontra. Bahkan, seorang seksolog, Zoya Amirin angkat bicara dan mendukung pergerakan boykot Saipul Jamil di TV. Artis pedofil, dikatain kena cobaan aja gue dah ngakak. Belum ketambahan industri kasih ruang SJ di televisi nasional, bobrok-bobrok. Saatnya cancel culture yang tepat sasaran. Cancel pelaku pedofilia di televisi nasional, ucap Zoya pada Instagram pribadinya, at Zoya Mirin. Lebih lanjut, seksolog tersebut menulis dalam unggahan Instagram bahwa ia merasa miris karena Saipul Jamil justru dikasih ruang untuk kembali ke dunia hiburan tanah air. Padahal, ia mengatakan Saipul Jamil merupakan pelaku pelecehan seksual. Zoya menyebut masyarakat harus cukup peka terhadap korban atas kasus Saipul Jamil sebelumnya. Dia pelaku pedofil loh, imagin perasaan korban lihat dia di TV, diterima publik, dikasih attention, tulisnya. Kasus Saipul Jamil sebelumnya pun menjadi pembahasan. Sebab Zoya membahas bahwa mantan suami Dewi Persik ini melakukan pelecehan dan juga penyuapan hingga harus mendekam di penjara. Unggahan Zoya pun kemudian mendapat berbagai respons dari warganet dan juga kalangan rekan artis, salah satunya Emma Waroka yang setuju terhadap tulisan Zoya Mirin memboykot Saipul Jamil dari TV. Gak kebayang gimana perasaan korban dan keluarganya pas melihat ini orang tampil di TV apa gak ada bekas trauma. Tulis Neter, please. Jangan dikasih ruang, kata Neter yang lain. Dem Agri setuju tulis Emma Waroka terhadap ancaman boykot Saipul Jamil di TV. Selamat menikmati!